Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Gospok. Kata-kata ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mantan lawan politiknya Marissa Hak langsung mengucap syukur. Tahun 2008 lalu, saat artis yang kemudian menjadi politisi ini kalah dari Atut dalam pemilu Kada Banten, Marissa sudah mengendus ada yang tidak beres dengan perilaku politik Atut. Nah pemirsa, berikut ini kitanya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi menetapkan Gubernur Banten, Ratu Atut Kusia, sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lebak dan penggelembungan dana pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Menurut rencana hari ini, Jumat keramat KPK akan memanggil Ratu Atut untuk dimintai keterangan. Dari bentangan alat bukti yang ditemukan, maka akhirnya KPK secara solid dan utuh memutuskan, meningsatkan, dan menetapkan Ratu Atut Kusia, Gubernur Banten selaku tersangka dalam pemberian berkaitan dengan sengketa pilkada Kabupaten Lebak Ingat Ratu Atut Kusia, pasti ingat dengan Marissa Hak. Betapa tidak, tahun 2008 silam, Marissa sempat bersteru sengit dengan Ratu Atut. Selain berebut kursi Gubernur Banten, Marissa juga menuding Ratu Atut telah melakukan pemalsuan ijasa serata satunya. Menurut Marissa, transkrip ijasa Ratu Atut yang dikeluarkan Universitas Morobudur palsu adanya. Namun apadah ya, kala itu Marissa justru terkena pukulan telak dua kali. Kalah dalam perebutan kursi Gubernur, dan terbukti bersalah telah melakukan pencemaran nama baik. Tak hanya itu, Marissa pun menjadi bulan-bulanan di media masa dan internet. Kini, Marissa pun bisa tersebut melega. Tujuh tahun perjuangannya untuk membongkar korupsi yang sudah menggurita dalam dinasi politik Ratu Atut, akhirnya terbayar tidak. Tersyukur, Alhamdulillah, ya, dan tidak lagi yang kagetan, yang terlalu gimana gitu ya karena tujuh tahun perjuangan ini. Tujuh tahunnya sejak 2006, dan saya sih berharap jangan berhenti sampai pada Ratu Atut Fosya aja. Dan bukan hanya dia, Airene akan kena wawan, jelas kena. Suaminya udah meninggal, tapi anaknya, mantunya, iparnya, ibu tirinya, adik tiri, semua kan. Istri musisi Ikang Fosy ini mengakui, ia sebenarnya sudah mengetahui kalau KPK bakal menangkap Ratu Atut Fosya terkait kasus dugaan korupsi. Itu kan anggota KPK kan jaringan gue di UGM. Di BPK, KPK, siapa mereka, aku kan di UGM sekolah dua. Aku sekolah di Fakultas Ekonomi, aku sekolah di Fakultas Hukum. Jadi kagama manapun itu aku punya teman. Dan beberapa dari mereka kan, ya kalau, aku gak perlu sebut nama dong, jangan gitu ya. Mereka senang, mbak ini, ini, ya zelah. Jadi aku udah dapet klu-klunya, tahu saya dia akan ditangkap. Korupsi yang dilakukan di nasi keluarga Ratu Atut memang benar-benar sudah menggurita. Marisa bahkan berani menuding kalau Ratu Atut juga menggunakan uang hasil korupsi saat meminang Rano Karno untuk dijadikan wakil gubernur Banten. Pada waktu Rano menerima tawaran Ratu Atut menjadi wakilnya, itu kan uang. Uang jelas, kalau gak gak mungkin dia meninggalkan posisi sebagai wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Nah, saya dengar sih sejumlah X rupiah besar sekali. Kalau sekarang KPK ternyata menelitik uang tersebut di Rano Karno, tentunya kan akan terkena gratifikasi. Karena uang yang diberikan sebagai mahar atau kawin politik dari Ratu Atut Sosya kepada Rano Karno, patut diduga itu termasuk dana korupsi, yang katanya hampir 4 triliun. Aku ngebayangin ya, dia yang sangat prinses ya, nyalon, ngebotok gitu ya. Kalau dia di penjara, ya apa ceritanya? Dan gak pake AC, satu ruangan beramai-ramai tidur di, apa namanya, di kasur lipat yang cuma tipisnya. Semenjak ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Ratu Atut Sosya tidak diketahui keberadaannya. Bahkan kabar terbaru menyebutkan kalau Ratu Atut jatuh sakit. Alhasil, segala urusan yang berkaitan dengan kewenangan Gubernur Banten pun harus ditangani Rano Karno, sang wakil Gubernur Banten. Salah satunya, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten. Alhasil, segala urusan yang berkaitan dengan kewenangan Gubernur Banten. Apakah pelimpaan mandat itu sekaligus menjadi pertanda kalau Rano Karno bakal menggantikan peran Ratu Atut Sosya sebagai Gubernur Banten? Jadi bukan masalah siap-siap, memang aturan seperti itu. Kang Haji, sudah siap jadi Gubernur, Kang Haji? Beliau, secara unang-unang, baru kehak. Jadi bukan berarti hampir, karena mekanisme. Sudah siap jadi Gubernur? Ya, mekanisme. Memangnya kita mengatakan siap, memang. Ya, mekanisme. Bagi seperti itu. Namun, kesiapan Rano Karno untuk melanjutkan tongkat S-Safet kepemimpinan sebagai orang nomor satu di Provinsi Banten, justru diragukan oleh Marisa Haji. Kalau Rano Karno dipaksakan jadi Gubernur oleh PDIP, babak belur tuh Rano. Pertama, dia nggak punya ilmunya. Kenapa? Karena dia baru jadi S1, ya kan, berapa minggu yang lalu, di umur 54 tahun. Masalahnya adalah dia nggak punya kemampuan manajerial, dia nggak punya kemampuan konstitusi, dia nggak punya kemampuan sumber daya manusia dan leadership. Tanpa berbekal ilmu dan jiwa kepemimpinan yang mumpuni, Marisa Haji sangat yakin betul kalau Rano Karno tidak akan mampu memimpin Provinsi Banten yang memiliki karakteristik kompleks. Rano Karno jadi gantinya atus, nggak akan selesai di Banten. Jadi aku punya feeling politik hukum yang sangat kuat bahwa PJS akan datang. Untuk ngontrol itu semua, langsung dari pusat, dari presiden. Banten termasuk yang chaotic atau chaos. Dan sangat mungkin penggantinya Ratu Atus Hosea nanti bukan Rano Karno, tapi PJS. Pejabat sementara dari kemendagri seperti kejadian di Provinsi Riau. Mas, itu kan komentan dari Mbak Ning. Ya jadi bukan institusi. Saya nggak mau komentan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!